Rapid test antibody menjadi metode yang digunakan untuk mendeteksi corona karena pertimbangan harga dan kecepatannya. Namun menurut ahli, ada metode deteksi corona lain yang lebih akurat dan sama kilatnya dengan rapid test antibody, yakni rapid test antigen. Meski keduanya menawarkan hasil yang lebih cepat, namun test polymerase chain reaction atau PCR merupakan standar tertinggi pendeteksian COVID-19. Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ekman, Prof. Amin Subandrio memaparkan bahwa di Indonesia terdapat dua macam tes untuk mengetahui apakah seseorang terpapar COVID-19. Ini sesuai pedoman, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Pertama adalah tes kilat yang belakangan dikenal dengan rapid test, dan tes kedua adalah swab test. Tes cepat sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni rapid test antigen dan rapid test antibody. Rapid test antigen merupakan metode lain untuk alat uji yang dianggap lebih memadai. Tes ini mendeteksi antigen atau protein yang dikeluarkan oleh virus, termasuk COVID-19, ketika infeksi sedang berlangsung dalam tubuh. Dengan kata lain, rapid test antigen dapat mendeteksi keberadaan antigen virus corona pada orang yang sedang mengalaminya. Sebab antigen langsung mempresentasikan keberadaan virus di dalam tubuh. Jadi antigen ini adalah bagian dari virus itu sendiri. Jadi upayanya untuk mendeteksi adanya komponen dari struktur dari virus tersebut, selain struktur molekulernya. Jadi bukan RNA-nya, tetapi itu bisa protein dari duri-durinya, dari spike-nya, bisa protein dari membrannya, bisa juga protein dari nukleokapsid. Jadi dalam struktur virus itu banyak sekali protein-protein. Nah, deteksi antigen itu adalah upaya membuktikan keberadaan komponen-komponen tadi. Ia menambahkan untuk virus corona ini, keberadaan virus dalam darah sangat kecil, sehingga darah bukanlah sampel terbaik untuk mendeteksi keberadaan virus. Untuk mendeteksi keberadaan virus, sampel yang dibutuhkan sama seperti tes swab, yaitu mengambil dari hidung atau tenggorokan di mana virus itu masuk dan menempel pada sel pernafasan tersebut. Meski rapitas antigen lebih akurat dari antibodi, namun tes ini belum menjadi standar di beberapa negara, sebab masih dikembangkan antigen mana yang paling baik dijadikan bahan untuk diuji. Tentu masing-masing negara, masing-masing laboratorium akan mengklaim sistemnya paling bagus, tapi kan harus diklarifikasi di banyak setting, banyak wilayah gitu ya. Sampai saat ini tidak seperti PCR misalnya, itu sudah WAO sudah membuat pedoman misalnya primer yang dipakai harus ABCDE gitu ya. Tapi untuk antigen ini belum ada standarnya, karena memang belum ada yang di-approve. Rapitas antigen memang sedikit lebih efektif dibandingkan dengan rapitas antibodi. Tes ini pernah digunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani virus corona. Bahkan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat mengklaim industri bioteknologi Jabar bisa memproduksi rapid test kit berbasis antigen untuk melacak virus COVID-19 yang lebih akurat. Lebih akurat karena dia itu, apa namanya, antigen ini untuk reseptor disiliak di rambut-rambut virusnya. Jadi ada komponen dalam rambut virus itu yang itu menjadi, apa namanya, uji untuk di antigen tadi. Bedanya sama PCR atau bukan mirip-mirip? Ya kalau ini kan lebih cepat gitu ya. Dia lebih cepat, kalau untuk screening massal kan lebih pas ya gitu. Karena dalam 15 menit kan kelihatan hasilnya. Kalau PCR kan perlu lama. Tapi memang namanya screening tidak bisa dijadikan dasar diagnosa. Itu saja sebetulnya. Jadi tetap kalau diagnosa tegak itu harus dengan pemeriksaan PCR. Tes Polymers Chain Reaction atau PCR merupakan standar tertinggi pendeteksian COVID-19 meski rapid test antigen menawarkan akurasi yang tinggi dibanding rapid test antibody. Rapid test antibody, rapid test antigen, dan tes PCR tentu saja memiliki perbedaan. Rapid test antibody, spesimen yang diperlukan untuk pemeriksaan ini adalah darah yang bisa diambil dari jari atau sampel yang berasal dari serum darah. Rapid test antigen membutuhkan metode swab dari hidung atau tenggorokan untuk mengambil sampel antigen yakni protein yang dikeluarkan oleh virus. Dimasukkan ke dalam alat dan melihat reaksi antigen COVID-19. Virus yang dideteksi adalah bagian luar virus. Sementara untuk tes PCR dilakukan dengan cara mengambil sampel pada bagian hidung atau tenggorokan. Sampel kemudian dikirim ke laboratorium untuk ditemukan tanda-tanda materi genetika virus. Selanjutnya dilakukan tes diagnostis menggunakan sampel atau swab yang dianalisis di laboratorium memakai Polymers Chain Reaction atau PCR yang bisa diandalkan akurasinya. Butuh waktu beberapa hari untuk mengetahui hasilnya dan biayanya pun tergolong mahal. Pada masa pandemi dibutuhkan waktu hasil tes yang lebih singkat dan harga yang lebih terjangkau sehingga bisa diakses oleh lebih banyak orang. Rapid tes antigen merupakan metode lain untuk alat uji yang dianggap lebih memadai. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat